selamat menikmati peraturan tentang batasan usia dewasa maupun anak belum dewasa saat ini tersebar secara beragam dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantarnya sebagai berikut yang pertama dalam KUH Perdata atau bergeleh whitebook atau BW pasal 330 anak yang belum dewasa adalah yang belum mencapai genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya kemudian dalam KUHP pasal 45 orang yang belum dewasa adalah sebelum berusia 16 tahun namun R Susilo menjelaskan batasannya adalah belum berumur 21 tahun dan belum kawin kemudian undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batasan minimal usia nikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun sekarang bagi laki-laki dan wanita sama-sama 19 tahun berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 sementara usia dewasa ditentukan 18 tahun selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 98 ayat 1 batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun selanjutnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 1 angka 3 angka 4 dan angka 5 anak berkonflik dengan hukum adalah 12 sampai 18 tahun korban anak belum 18 tahun saksi anak belum 18 tahun kemudian undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 1 anak didik pemasyarakatan adalah 18 tahun undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun lalu undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah yang berumur di bawah 18 tahun dan yang belum menikah undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaran RI pasal 4 huruf H menyatakan bahwa anak yakni sebelum 18 tahun undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa anak sebelum berumur 18 tahun undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak belum berumur 18 tahun undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan mataris menyatakan bahwa penghadap harus berusia paling rendah 18 tahun kemudian SK mendagri 1977 menyatakan bahwa dewasa politik adalah 17 tahun untuk dapat mengikuti pemilu sedangkan dewasa seksual adalah 18 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan dewasa hukum adalah batasan umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum kemudian dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 8 ayat 4 menyatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah dan banyak lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia dewasa ataupun belum dewasa dalam kondisi pengaturan yang beragam tersebut untuk menentukan undang-undang mana yang harus berlaku perlu dilihat fakta yang paling dominan dalam permasalahan yang sedang dihadapi pilihan hukum demikian sejalan dengan asas leg spesialis sistematis namun demikian dalam praktik penerapan asas leg spesialis sistematis tersebut tidaklah mudah beberapa notaris yang berbeda bahkan Hakim dalam putusan yang berbeda pun menganut batasan usia dewasa yang berbeda pula Heri Sitra seorang advokat di Jakarta mengemukakan bahwa saat ini masih terdapat Sema yang tumpang tindih dengan Sema lainnya sebagaimana Sema tahun 2012 dikoreksi oleh Sema tahun 2014 kemudian Sema tersebut dianulir kembali lewat Sema tahun 2016 menyadari masih tapi tumpang tindihnya pengaturan tentang kedewasaan ini sempat terbersih pemikiran jangan-jangan batasan usia kedewasaan perlu juga dimasukkan dalam Omnibus Law Sobat Yalsi selanjutnya mari kita diskusi tentang legal standing meskipun seseorang masuk dalam kualifikasi cakap hukum yakni tidak dalam perwalian ataupun di bawah pengampuan namun dalam perkara-perkara tertentu bisa saja dirinya tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum karena tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum yakni legal standing kedudukan hukum atau legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum Terima kasih dan sampai jumpa pada KLC berikutnya Wassalam Terima kasih telah menonton!